Anda kembali di kabar siang pemirsa seorang oknum TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramilkawa Pantai, Kabupaten Sika. Nusa Tenggara Timur memukul petugas SPBU saat pengisian BBM. Kodim 1603 Sika akan memproses suai hukum yang berlaku atas tindakan yang dilakukan oknum anggota itu. Inilah aksi oknum anggota TNI Angkatan Darat yang viral di media sosial di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kecamatan Kewa Pantai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Aksi main tangan yang dilakukan oknum anggota Kodim 1603 Sika yang bertugas di Koramilkawa Pantai terhadap petugas SPBU ini terjadi kemarin pada sasa 25 Mei lalu. Kejadian berawal ketika pelaku undak melakukan pengisian bahan bakar di SPBU Waipare. Namun, karena antrian panjang terjadi, oknum TNI pun langsung maju ke depan supaya didahulukan lantaran akan melaksanakan tugas di desa Habi. Namun, petugas SPBU pun menegurnya supaya meminta maaf kepada pengendara lain yang tengah antri. Untuk TNI Pur yang berpakaian dinas itu bisa mendahului karena untuk melaksanakan tugas negara. Karena kami berpakaian dinas. Makanya kemarin saya juga, saya kasih tahu, saya bilang, saya ini mau ke desa buru-buru ini. Nah, saya bukan mau isi besi, saya tahu tidak, tapi saya anak punggung negara. Siapa ke dinas kemarin, tapi nyerekat. Tapi hari kita juga bersebut, 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 berkeras. Saya harus minta maaf sama yang antri yang paling itu masih saya, saya tidak harap minta maaf sama yang antri yang paling itu. Saya tidak mau, Kak. Sementara, Ignatius Nago, korban pemukulan, mengatakan tidak menyangka akan mendapatkan pukulan dari anggota tersebut. Makanya berkeras semua, untuk saya isi itu, jadi saya setelah dua motor lewat, saya isi, saya ambil emosial, saya isi, sementara isi begitu kan sempat omong-omong juga kan, jadi mungkin wakilnya lagi emosi. Ini kan sementara isi begini, ditempelkan. Yang terkadang ya, sementara isi itu tidak terutama. Dan DIM 1603 Sika Letkol Infantri Muhammad Zulnalendra mengatakan, meskipun pihaknya sudah mengamankan pelaku dan sudah memfasilitasi perdamaian antara kedua pihak, namun proses hukum tetap dikenakan kepada pelaku sesuai hukum militer. Sudah kita damaikan ya Pak ya, atas kejadian ini. Berita ini sudah damai, untuk itu kami mohon kepada rekan-rekan agar tidak lagi disebarluaskan mengenai kejadian ini. Karena ini sudah masuk ke ranah proses. Ya, walaupun anggota kami sudah damai, tapi anggota kami tetap harus bertanggung jawab di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di Angkatan Darat. Rencananya pelaku akan menjalani proses hukum di Danpomteni Angkatan Darat, ND. Dari Sika NTT, Taufi Koban, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!